Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning friends How are you today? Miss Ais harap semuanya sehat ya Hari ini kita akan melanjutkan belajar math tentang data Masih ingat kan? Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada yang masih ingat gak nih? Apa sih data? Ya, good Data adalah sekumpulan informasi tentang suatu kejadian Lalu, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ya, betul Kita bisa mendapatkan data melalui metode wawancara Observasi Angket atau kusyoner Dan literasi Kemudian, setelah data kita kumpulkan Bagaimana kita menyajikan data tersebut Data dapat kita sajikan berupa tabel Diagram gambar Diagram gambar Diagram batang Diagram lingkan Dan juga diagram garis Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tabel Di mana pada tabel Terdapat daftar yang berisi data yang tersusun dalam kolom dan baris Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang diagram gambar Atau piktogram Siapa yang sudah tahu? Untuk lebih jelasnya Yuk kita simak video berikut ini Diagram gambar Diagram gambar biasa disebut juga dengan piktogram Diagram gambar atau piktogram Merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar Berikut ini adalah contoh diagram gambar Di perpustakaan SD Nusantara 1 Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan Mereka belajar bersama di perpustakaan Perpustakaan sekolah menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar Dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan Data tersebut dapat disedikan dalam bentuk diagram gambar Diagram gambar data diwakili oleh gambar sehingga akan nampak lebih menarik Perhatikan gambar berikut Pada kedua gambar ini dapat digunakan untuk mewakili sebuah data Misalkan gambar anak yang membaca buku berwarna biru dapat mewakili 10 orang Sedangkan gambar anak yang membaca buku berwarna kuning dapat mewakili 5 orang Nah ini dia data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1 dalam bentuk diagram gambar Itu adalah materi mengenai diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram Bagaimana teman-teman dengan video tadi? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah Setelah ini Miss Ais sudah menyiapkan worksheet untuk kalian isi Kerjakan dengan teliti ya Miss Ais tunggu Untuk menutup pelajaran hari ini Mari bersama-sama kita membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Thank you for today Miss Ais akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!